Oke teman-teman, balik lagi bareng gue, Alky dari Indoday Channel. Jadi kali ini gue lagi ada di IMS 2023. Dan ini menarik banget nih, menarik perhatian gue. Jadi banyak sekali motor-motor listrik baru di sini ya, banyak sekali, tapi ini yang menarik perhatian gue, sangat-sangat menarik. Ini adalah Vespa VX150, yang mana ini sudah bukan Vespa lagi, artinya mesinnya sudah bukan mesin Vespa yang 2TAC itu ya, yang kita kenal mesin yang 2TAC yang memang punya bunyi yang khas gitu ya, dan juga emisinya juga kita tahulah ya, seperti apa ya untuk Vespa. Dan sekarang kita menemukan Vespa ini elektrik teman-teman, ini sudah dikonversi menjadi listrik ya. Dan teman-teman harus lihat ini spesifikasinya dulu ya. Ada dua, ini yang Vespa VX dan yang itu adalah Vespa PS150. Nah, untuk spesifikasinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Lihat, dia Vespa ini punya daya angkut 150 kg, baterainya itu 72V 20A, mesinnya itu hub drive 3kW, jing timenya 4 jam, kecepatan maksimal bisa sampai 80 nih teman-teman. Wah, lebih kencang daripada motor-motor listrik yang pada umumnya ya. Dan chassisnya pakai Vespa VX. Chassisnya nggak diubah, jadi yang diubah memang hanya mesinnya aja dibongkar semua, diganti menjadi mesin listrik ya. Nah, ini sih kalau kita lihat memang benar-benar punya memori ya, memori yang kita ingat sama motor mungkin dulu ayah kita atau ngakeh kita gitu ya, Vespa VX150. Ini original sekali ya, keren banget tuh lihat-lihat ini. Dan semuanya nggak ada yang diubah teman-teman, bahkan ini ya untuk barnya atau cellar ini masih sama, masih diubah dari Vespa teman-teman ya. Lalu kita lihat juga di bagian kanan nih, ini juga masih sama teman-teman ya, masih menggunakan chassisnya Vespa, jadi nggak ada yang diubah sama sekali. Teman-teman harus lihat juga di bagian lampunya juga sama, tidak diubah sampai ke bagian bodi belakangnya, ini juga nggak diubah sih teman-teman, keren banget, gila-gila-gila-gila ya, gokil ini. Untuk di bagian belakangnya juga nggak ada yang diubah, dan tapi kita lihat ya di bagian bawah ini teman-teman, ya itu sudah diubah menjadi mesin listrik, ya jadi tidak ada mesin lagi untuk Vespa ini, melainkan diganti menjadi mesin listrik 3 kW tadi ya. untuk baterainya dia 72V, dan ini yang Vespa PX, dan ada juga yang Vespa PX di sana, ini lampu kotak ya, lagi-lagi yang Vespa PX-nya di sini ya teman-teman ya, jadi ini juga sambil ada Vespa, terus ada yang Vespa, Vespa PX 150, ini konversi dari PLN, teman-teman. Nah, kita lihat nih ya, ini Vespa PX 150 yang awalnya seperti itu, sekarang memang sudah diganti semua menjadi mesin listrik, artinya ini sangat revolusioner ya jadi motornya ya, jadi nanti teman-teman bakal bingung nih, kalau mendarikan Vespa klasik kayak gini, tapi nggak ada suaranya, ternyata motor ini memang pakai mesin listrik, gokil ya. Ini ya teman-teman untuk spesifikasinya, kurang lebih seperti ini, dan gue belum tahu ya untuk konversinya, seperti apa, tapi nanti gue akan cari info di sana, mudah-mudahan bisa dapet info yang bermanfaat ya, dan di sini nggak cuma ada Vespa, ada juga ini chopper juga ya teman-teman ya, jadi chopper tapi mesinnya listrik, yang biasanya berisi gitu ya, dia menggunakan mesin listrik, dan itu baterainya tuh, kayak gitu ya, wah, ini chopper ya kayak motornya Pak Jokowi ya, lalu ini ada juga yang besar gitu ya, yang kayak Moge, ini juga menggunakan mesin listrik juga teman-teman, jadi DICE-nya ini tetap kayak menggunakan mesin gitu ya, kayak menggunakan mesin bakar, tapi sebenarnya di dalamnya, ini adalah mesin listrik, EV, ini ya teman-teman ya, jadi PLN juga menawarkan sekarang untuk panduan penukaran baterai, kendaraan listrik berbasis baterai, ya, jadi nanti baterainya itu bisa seperti itu ya, bisa ada S, P, B, K, L, U, ya, jadi, ya, jadi bisa nanti modelnya itu, model baterai yang diganti sendiri, atau bisa nanti nge-charge juga, gitu ya, oke, jadi, di sini juga ada juga yang Vespa juga nih, ih, ini lebih cakep lagi nih, kayak setahapan ya, wah keren, ini sih kalau masih pakai mesin bensin, mungkin bakal jadi gorengan juga nih, keren ya, oke, siap teman-teman, itu dia ya, dua motor yang unik banget di buatnya PLN nih, untuk Vespa, PX150 dan PS150 dengan mesin listrik, gitu ya teman-teman, oke, itu aja dulu ya teman, semoga ini kalian bisa terinspirasi, kalau misalnya pengen konversi, bisa juga cari-cari info di sini nih, siapa tahu nanti cocok kalian bisa konversi motor kalian menjadi listrik, kalau gue sih kayaknya belum pengen, oke, seperti itu aja teman-teman, bagaimana menurut kalian nih Vespa listriknya, langsung aja di komen ya, sampai menonton video selanjutnya, bye, gue Indoretta, amin.